Hai waduh 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 selamat sore waduh balik lagi ya masih di ngopi aja dan juga uki waduh dan sekarang seperti janji kita tadi berdua ya jah kalau sekarang itu ada yang spesial bener banget karena ada mas Rio Dewanto waduh 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 halo mas bisa disapa dulu halo uki dan zeze dan rekan sebaya waduh waduh udah kedengaran nih soalnya ya ini cuma ada mas Rio karena ada kak Ica selaku head office ya dari filosofi kopi dia head of marketingnya filosofi kopi oh berarti di keseluruhan gitu ya halo mbak Ica gimana kabarnya baik-baik baik ya ini tadi mas Rio sama kak Ica baru aja nyampe medan atau gimana kalau aku baru sampe kalau Ica udah sebulan disini waduh lebih dari search market ya waduh terus ini gimana kabarnya di sore hari ini nih untuk mas Rio dan mbak Ica nih sehat-sehat kalian gimana kabarnya alhamdulillah sehat juga karena juga harus tetap beraktivitas walaupun lagi pandemi sekarang gini kan bener-bener tapi di sekarang kita pengen nanyain ke mas Rio dan juga kak Ica ya karena hari ini mereka itu datang untuk ngasih tau ngobrolin salah satu tempat ngopi terbaru di Medan filosofi kopi right nah ini gimana ceritanya akhirnya memilih Medan menjadi destinasi filosofi kopi right berikutnya nih iya Medan tuh memang udah menjadi salah satu target kita untuk buka cabang cuman karena di tahun lalu kan pandemi masih pandemi sih masih sih sampe sekarang ya sampe sekarang sebenernya juga masih pandemi ya masih cuman ya dengan adanya pandemi ini akhirnya kita harus memutar otak lagi dan akhirnya ya keluar kebijakan-kebijakan baru terus jadinya baru sekarang kita buka di Medan oke berarti itu perencanaannya udah berapa lama tuh mikirin kira-kira Medan atau kota lain duluan nih gitu sebenernya di tahun 2019 tuh kita punya plan di 2020 kita ekspansi lumayan cukup masif cuma tiba-tiba pandemi ya akhirnya cuma buka satu cabang waktu itu di Makassar pas awal pandemi wah waduh tapi mungkin banyak juga rekan-rekan yang penasaran nih mas ya sebelum di Medan kira-kira untuk filosofi kopi right ini udah ada di kota mana aja? kalau untuk filosofi kopi right sendiri itu baru hanya ada di Jakarta dan Medan oke tapi kalau filosofi kopinya kedai filosofi kopinya itu udah ada di Jakarta Jogja Semarang Makassar dan Sun Medan kali ya uuuuh amin 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 tapi mungkin banyak juga di sore hari ini yang penasaran rekan-rekan sebagai kita kira-kira apa sih yang bikin beda antara filosofi kopi dengan yang filosofi kopi right ini sendiri mas ya jelasin sekarang boleh jadi awal mulanya filosofi kopi kedai filosofi kopi aja gitu kan kemudian filosofi kopi right itu muncul karena kita punya armada mobil kombi yang ada di film terus kita jualan di kombi itu kita keliling waktu itu keliling Jakarta, Bogor, Jabodetabek lah terus kita kepikiran kenapa gak kita bikin yang memang ekspresnya jadi kayak sebenernya versinya lebih ke to go gitu versinya lebih ke to go pengen bawa konsep cloud kitchen juga biar semua orang tuh sebenernya bisa ngerasain dan sebenernya filosofi kopi right ini pengennya ada banyak banget wah pasti dong kalau bisa hampir di seluruh Indonesia ya dan secara menu juga kita bedain juga yang kedai filosofi kopi yang memang kita sebutnya flagship sama si filosofi kopi right oke tapi ini gimana nih perencanaan sampai proses buat buka cabangnya di Medan itu berhasil di tengah pandemi sampai sekarang nih mas? cukup lumayan menguras energi apalagi dari segi finansial gitu ya tapi untungnya kita punya tim yang cukup solid lah ada ya ada Clarissa, ada Ica disini terus ada temen-temen yang lain dan meskipun mereka gajinya dipotong gitu tapi mereka tetep kerjanya semangat emang dipotong pak? oh belum ya? oh belum, lupa dipotong ya? ngobrolin gajinya jangan disini dong bener, bener, bener tapi mungkin banyak juga yang pemasaran juga nih ya untuk Mas Ica, eh Mas Ica lagi Mbak Ica dan juga Mas Ica kira-kira tantangan terbesar untuk buka filosofi kopi right ya di tengah pandemi ini kira-kira apa sih yang paling besar sendiri itu? sebenarnya menjaga protokol sih karena kan kita pasti cari crowd, gak bongol ya bener, bener kita pengen undang temen-temen untuk bisa cobain kopi kita tapi at the same time kita juga harus jagain nih jangan sampai terjadi apa-apa dan segala macam dan ada peraturan pemerintah juga yang harus kita ikutin kan jadi sebenarnya ngejagain itu dan kadang-kadang kan banyak nih yang nongkrong-nongkrong lepas masker apa segala macam kita harus punya tenaga dan effort yang cukup besar untuk bisa ngingetin gitu bahwasannya yaudah kalau emang udah bosen, nongkrong tapi kita tetap jaga sama-sama karena kan yang dijagain bukan cuma customer-nya aja barista saya juga saya jaga wah itu dia Rakan Sebaya tapi pasti kalau misalnya Rakan Sebaya masih punya pertanyaan untuk Mas Rio dan juga Mbak Ica boleh banget langsung WhatsApp kita berdua ya Ki ya bener banget di 0811 6105 105 dan ya pasti nanti kita berramai-ramai bakal balik lagi nongkrong kamu di ngopi aja ngobrolin apa aja pasti di sore hari ini masih bareng Uki dan juga JJ di ngopi aja ngobrolin apa aja dan kita masih bakal bareng sama Mas Rio halo halo hai dan juga Mbak Ica selalu Head of Marketing Day Filosofi Kopi kok bisa pas gituin namanya ngopi aja wah itu dia karena kisah family sangat keren di Medan Mas wow oke siap karena anak-anaknya juga suka ngopi oh iya dong pasti tapi tadi kita juga sempat nanyain tentang Filosofi Kopi Rite dan sekarang ini JJ pengen tanyain dulu dong seputaran Medan kira-kira Mbak Ica dan juga Mas Rio udah berapa kali sih ke Medan? sekolah kok dulu pernah tinggal di sini oh iya SD, iya sekolah di Harapan itu waduh tahun berapa tuh kira-kira Mas? 95 sampai 99 oke kita berdua belum lahir oke belum lahir belum lahir iya you old waduh oh berarti pernah tinggal di Medan? pernah 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 itu kemarin tinggal di Medan apakah karena orang tua atau gimana nih Mas? karena enggak merantau sendiri aja ya karena orang tua lah karena orang tua lah ya gimana ceritanya anak SD merantau gitu ya tapi kalau Mbak Ica sendiri ini pertama kalinya atau gimana? kebetulan halak kita wah marga apa ya? baru apa kakak kita ini? simatupang tapi kita bakal lanjut lagi nanya-nanya ya seputar dengan filosofi copyright ini kira-kira gimana proses perencanaannya mulai dari awal sampai akhirnya bisa resmi ada di Kota Medan nih Mas? perjalanannya lah gitu untuk akhirnya dibuka salah satunya juga kita cukup beruntung karena dapat partner orang sini gitu namanya Ricky dan bangunannya punya beliau terus akhirnya dia tertarik untuk kerjasama-sama kita gitu kita joinan dan sebenernya bukan hanya berhenti nanti di filosofi copyright aja tapi kita juga pengen menyiapkan di Medan kita bikin sesuatu lagi gitu wah itu masih di rahasia ini gak boleh dispoilernya masih di rahasia soalnya juga kan belum belum pasti belum pasti kita masih oke nah ditunggu ajar akan sebaiknya pasti projekannya juga gak kalah keren ya dari filosofi copyright ini nextnya ada pilihan menu di filosofi copyright Medan apakah ada yang baru atau yang spesial yang gak ada di tempat lain gitu? semuanya baru semuanya baru ya? betul sebenernya konsepnya baru dan menu-menu turunannya juga banyak banget yang baru kalau di flagship kita fokus banget sama sourcing cofinya tapi kalau di filosofi copyright ini sebenernya gerbang untuk orang-orang bisa minum kopi gitu jadi ada banyak ada e-copy gitu oke salah satu kopi yang digemari banyak orang gitu itu es kopi susu terus udah kayak gitu ada e-copinya tuh ada banyak varia juga ada regal, ada cookie sand cream terus ada kopi sereal juga terus kalau misalnya mau yang segar-segar karena Medan lagi panas ya bener, panas banget betul ada nasalo itu apa tuh? nanas aloe vera waaah berarti gak cuma untuk pecinta kopi aja ya? betul yang mau duduk-duduk santai, duduk cantik juga bisa banget untuk datang ke Filosofi Copyright tapi untuk kopi favoritnya Mas Ryo sendiri nih apa sih? eee kopi apa ya? gue suka kopi apa ya? nanya gue kopi gayo oh kopi gayo tapi mungkin tadi udah dibilang juga ya kalau misalnya di Medan itu banyak varian-varian barunya tapi Uki secara pribadi pernah nyobain Filosofi Copy yang di Jakarta oh sempet datang? pernah sempet datang, itu ada Kopi Tewus kira-kira di Medan ada gak itu untuk Kopi Tewusnya? ada ada, karena itu memang udah jadi signature kita karena dari bukunya kan dari buku memang ada Kopi Tewus, ada Benz Perfecto nah itu yang akan selalu ada di Filosofi Copy gitu wah gak bakal gak ada ya di Medan jadi kamu buruan aja datang tapi ini Mas bakal ada promo gak sih kalau misalnya rakan sebanyak? banyak banget promonya banyak ya? banyak kan? ya ini head of market kita ya gimana nih Kak? emang apa? emang apa promonya? ya lu kan lebih tau lu gak kerja dong kalau gue ngomong padahal gue gak tau sebenernya promo opening kita untuk seminggu pertama sebenernya start dari kemarin oke tanggal 18 sampai seminggu ke depan kita ada promo 35 ribu 2 gelas buat temen-temen yang mau nyoba terus udah kayak gitu nanti kita ada banyak deh pokoknya ada banyak challenge-challenge yang memberikan hadiah-hadiah yang gemilang buat temen-temen yang ada wah ada challenge-nya juga ya Mbak ya? wah keren banget nih challenge dan nge-push thank you hahaha tapi ini ada beberapa rakan sebaya ya Ki ya? bener banget, bener banget yang udah ikutan nanya nanya di akun official whatsappi tadi 08 116 105 1005 yang pertama ada dari Putri nih halo Putri waduh ini dia nanyain nih katanya ke Mas Rio kira-kira udah nyobain makanan medan apa nih? apakah udah nyoba durian atau apa nih yang udah dicobain katanya? Hai Putri apa ya tadi dibawain bihun apa? Tabona oke terus tapi belum saya makan gak ada sendoknya soalnya hahaha eh jujur banget ya Pak bener sih bener sih berarti gara-gara gak ada sendok gak jadi makan ya Mas iya tadinya mau dikok-kok gitu waduh jangan dong nanti pengen ke Ucok oh pengen ke Ucok itu harus kayak wajib sih ya wajib sih ya waduh jadi juga udah lama gak makan durian nih sama Soto yang pagi-pagi apa Soto Soto sinar pagi wah itu dia tuh itu juara sih Mas sama apa Pondok Guri oh ah Pondok Guri Pondok Guri berarti besok sarapannya disitu ya iya besok sarapannya disitu ini juga ada dari dari siapa? Hendra yang bilang kalau untuk Mas Reo istrinya ini kan orang Batak nih Boruhasi Holland kalau misalnya Mas Reo jadi orang bukan Boruhasi Holland tuh sebenernya Hasi Holland tuh nama oh nama ya dia borunya ya ikut ibunya sarumpah ya tapi bapaknya kan bukan Batak oh gitu terus dia nanya nih kalau kira-kira Mas Reo jadi orang Batak udah ada ide dikasih marga apa nih kata dia aku apa ya hahaha ya udah Uki kasih marga Girsang aja mau marganya Uki Mas iya bebas lah bebas ya terus ada siapa lagi nih Jay yang udah ikutan ini ada siapa ya Savitri katanya Savitri selain fokus ke kedai kira-kira ada project apa lagi nih apakah ada film terbaru atau apa nih Mas jadi Filosofi Kopi kan filmnya udah dua kan ada yang pertama ada yang kedua nah kita baru aja selesai syuting yang ketiga tapi judulnya bukan Filosofi Kopi kita coba untuk mengembangkan IP dari Filosofi Kopi yaitu karakter Ben sama Jody karakternya Chiko dan saya gitu dua sahabat ini jadi filmnya nanti yang terbaru ini judulnya Ben & Jody wah itu berarti lebih menceritakan ke persahabatannya lagi gitu ya lebih ya dan dan jenrenya action mau gue tunjukin gak trailernya? waduh boleh dong nanti aja kita berdua ini rahasia ya mas ini rahasia nih wah tapi yang terakhir ini boleh dong Mas ajakin rekan sebaya buat ngopi santai di Filosofi Kopi pastinya dengan protokol kesehatan ini boleh dari Mbak Ica dan juga Mas Riu gantian silahkan Mbak Clarissa Mbak Ica dulu deh baca dulu Hai semuanya jangan lupa untuk datang ke iii datang ke Filosofi Kopi right Medan di Jalan Saman Hudi nomor 7 belakangnya SD-nya Riu dulu tuh SD Harapan karena kalian bisa nyobain berbagai itu keren tuh SD SD Ralinsyah terus lu berasa lu keren? enggak sih oke thank you jangan lupa untuk mampir ngerasain kopi-kopinya Filosofi Kopi ada banyak ada E-Kopi ada Tiwus ada Lestari semua kalian bisa cobain dan ada promo 35 ribu 2 untuk seminggu ke depan wah murah banget 35 ribu dapet 2 kopi kapan lagi kan? langsung kesana kita nanti aja ya ya betul tapi mungkin sebelum di closing sama Mas Riu kira-kira apa nih menu dari Filosofi Kopi right yang paling direkomendasiin untuk rakan sebaik cobain kalau saya memang suka si E-Kopi sama Butterscotch di sini ya enggak oh enggak deh kalau nanti nextnya bakalan ada itu itu di flagship itu di flagship harus ada tapi nanti jangan luarin gue dong gimana kau nih ah? co dulu tengok oke berarti cuman itu nih Mas? dan Kopi Tiwus dan Benz Perfecto itu sih harus coba itu harus langsung dicobain nanti Rakan Sebaya kalau misalnya main ke Filosofi Kopi right ya Mas ya? bener banget terakhir dong Mas ajakin Rakan Sebaya buat nyantai di Filosofi Kopi right iya untuk Rakan Sebaya di Medan silahkan datang ke Filosofi Kopi sesuai dengan tagline kita temukan dirimu di sini memang konsep kita itu adalah Filosofi Kopi rumah buat semua orang dan di sini no wifi juga kan? no nah memang kita membawa konsep no wifi supaya orang-orang di situ bisa ngobrol suara gemuruh orang ngobrol itu menjadi experience dari kedai Filosofi Kopi memang itu karakter kita gitu dan kita juga lagi merencanakan untuk kolaborasi sama beberapa seniman lokal juga gitu wah jadi semoga dengan adanya kita di sini kita bisa sama-sama memajukan Kota Medan amin 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 sukses terus buat Filosofi Kopi right thank you banget sukses juga buat kalian semua amin 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 thank you banget Mbak Ica, Mas Rio udah mau sharing ke Kisah Femmedan dan juga ke Rakan Sebaya pastinya ya bener banget dan yang pasti buat Rakan Sebaya kalau misalnya kamu gak tau mau kemana mending datang aja ke Filosofi Kopi right bener banget karena ini juga udah hari Jumat besok juga malam Minggu daripada kamu gak tau mau kemana langsung aja kamu rencanain untuk jalan ke Filosofi right barengan temen-temennya kamu tapi tetep dengan untuk mematuhi protokol kesehatan ya bener banget dan yang pasti nanti kita berdua bakal balik lagi ya Ki ya bener banget so pastiin kamu stay June cuma di ngopi aja ngobrolin apa aja it all right yet all right let's see set